Pemirsa dari 12 korban pembunuhan dukun pengganda uang Tohari alias Mbah Selamet Baru, satu jenazah yang teridentifikasi. Korban diduga tewas diracun dan juga dikubur hidup-hidup. GL masih bersedih setelah ditinggal pergi ayahnya Parianto. Warga Cibarajaci saat kebupaten Sukabumi ini tewas di tangan dukun pengganda uang Tohari alias Mbah Selamet. Dari 12 korban Mbah Selamet, Baru Parianto, satu-satunya korban yang baru bisa dikenali, berdasarkan kematian Parianto lah, kasus penipuan dan pembunuhan berantai dukun pengganda uang Mbah Selamet terbongkar. Korban sebelum kematiannya sempat mengirimkan pesan singkat dan peta lokasi terkait kondisinya di Manjarenggara. Korban berpesan keluarganya lapor polisi bila ia tak kunjung pulang. Kuasa hukum keluarga korban menyatakan awalnya keluarga hanya mencari Parianto. Namun setelah dilakukan penyelidikan, terbongkarlah uang Mbah Selamet yang sesungguhnya. Karena kan sebelum meninggal itu, sebelum dibunuh itu ada pesan, tolong jemput saya, tolong jemput saya, saya sudah tidak berdaya, itu pada rapu malam. Dan dibunuhnya itu hari Kamis, Kamis malam. Korban Parianto dimakamkan di Tepo Salamanja, Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Anjus laporkan.